Halo guys, Assalamualaikum Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Tidak terasa kita sekarang berada di Pertengahan musim Dan hari ini tim saya akan menghadapi CNC Colic Di leg kedua babak Perempat final cup musim ini Dan di leg pertama tim saya mampu menghadapi CNC Colic Meskipun saya tidak hadir di pertandingan Dengan skor tipis 2-1 Ya, alasan kenapa mereka bisa kalah Sudah saya bahas di video sebelumnya Jadi buat teman-teman yang penasaran Kamu bisa cek dan simak baik-baik Apa yang saya bahas Karena mungkin itu bisa sangat penting sekali Untuk teman-teman yang tidak mengetahui Cara bermain Top 11 Oke, kali ini tim saya mampu mengalahkan CNC Colic dengan skor tipis 2-1 Dan kali ini Meskipun tim saya lebih unggul Karena memiliki Agregat 2 gol tandang Tapi kita tidak bisa meremehkan mereka begitu saja Karena mereka memiliki kualitas mutu yang sangat bagus Dan bisa saja mereka Membobol gawang tim saya di kandang saya sendiri Dan mengalahkan tim saya Bisa jadi Mereka yang akan lolos Ke babak semi-final cup musim ini Jadi kita tetap harus berhati-hati Dan kali ini juga Saya akan membahas Formasi 3 bag yang kuat Untuk bertahan Dan juga bagus ketika menyerang Formasi ini Saya buat karena saya mendapatkan request Dari Bang Rony Katanya Bang, tolong Bahas formasi 3 bag yang bagus di semua sektor Ya, maksudnya seperti itu Oke, kali ini saya sudah memiliki formasi Yang saya terapkan setelah pergantian formasi Dari yang awalnya Formasi 4-2-3-1 Dan saya coba merubahnya menjadi formasi 3-2-2-3 butterfly Tapi bedanya disini saya menggunakan formasi Yang terlihat menyerang Tapi sebenarnya bertahan Dan mari kita masuk Tapi sebelum itu Pastikan sebelum pertandingan penting Kondisi pemain kamu bugar Dan jangan lupa Bonus latihan di angka 40% Untuk tim Dan 10% Masing-masing untuk individu Karena itu sangat penting sekali Dan jangan lupa Moral pemain harus Mantap Alasannya kenapa? Karena Jika moral pemain kamu mantap Kondisi pemain bugar Bonus latihan di angka 10% Pemain kamu akan bermain maksimal Dan percaya diri Untuk bisa mengalahkan tim manapun Meskipun Ya terkadang hasilnya tidak sesuai Tapi kita sudah berusaha Agar pemain kita bermain bagus Dan maksimal setiap pertandingan berlangsung Meskipun kita tidak hadir guys Jadi ini sangat penting sekali Oke, mari kita masuk ke menu pasukan Dan ini adalah formasi yang saya terapkan Yaitu formasi 3-2-2-3 Pertandingan sebentar lagi Akan segera berlangsung Dan saya akan memberikan Sedikit Ulasan mengenai taktik strategi Yang saya terapkan Kali ini Lawan saya menggunakan formasi 4-4-2 Atau terdetek oleh sistem 2-2-4-2 Tapi sebenarnya formasi 4-4-2 Yang sedikit Memberikan instruksi menyerang Untuk kedua biaya saya mereka Dan mereka bermain Sedikit lebih ke depan Agar mereka bisa membantu Lini serang Tapi ini sangat berisiko sebenarnya Dan untuk taktiknya sendiri Disini saya menggunakan mental tim bertahan Fokus umpan saya Kanan Gaya mengumpan panjang Serangan balik nyala Gaya tekanan rendah Gaya tekel mudah Eh, maksud saya normal Gaya penjagaan Jaga daerah tertentu Dan jebakan offset mati Dan saya akan Rubah Dari bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Karena saya sering Sekali diprotes Katanya Kalau bahasa Indonesia Nih guys Sungguh tidak adil Kamu memberikan formasi Tapi dengan bahasa Kamu sendiri gitu Coba kamu gunakan Bahasa Inggris Agar itu Baik untuk kamu Nah Saya coba menggunakan Bahasa Inggris Karena saya juga sudah Memberikan taktik strategi Dan formasinya Di awal tadi Menggunakan bahasa Indonesia Kali ini Saat pertandingan berlangsung Saya ubah Bahasanya ke bahasa Inggris Mudah-mudahan Teman-teman Lebih paham daripada saya Saya tidak paham sebenarnya Coba ikutin Request dari teman-teman Di luar negeri saja Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Kali ini pertandingan Akan segera berlangsung Antara FC Butang Persus C&C Dengan Tim saya Sedikit diunggulkan Karena memiliki Dua goal Tandang Dan minimal Saya harus menahan mereka Seri 0-0 Atau 1-1 Untuk lolos ke babak semifinal Kali ini Tiba-tiba mencoba menyerang Oh Langsung saja Mereka melakukan pelanggaran Mustamante Langsung mendapatkan Kartu Kuning Di menit ke-1 Tendangan lebas Diberikan untuk FC Butang Didi Doba Tendang langsung Dan Go Luar biasa Di menit ke-1 Langsung saja Didi Doba Mencetak gol Yang sangat Sensasional Dan membawa FC Butang Unggul 1-0 Atau Sianjus Kolek Dan Kini saya menggunakan Strategi Yang sama seperti tadi Ini Bahasa Inggrisnya Guys Ya seperti inilah Buat teman-teman Dari luar negeri Silahkan Disimak Mohon maaf Karena Saya tidak bisa Bahasa Inggris Cukup bisa membantu sedikit Dari Gameplay-nya saja Oke Dan Manager lawan Hadir disini Yaitu Salkuk Salk Manager asal Turki Dengan dukungan Awai Oh Berbaya Didi Drogba Dan Goal Sayang Sekali Pemirsa Didi Drogba Terjebak Offset Sangat tipis Kali Hanya tangannya Yang sedikit Maju ke depan Melewati Pemain lawan Dan terjebak Offset Harusnya Menjadi 2-1 Dan Ya Tidak apa-apa Kita masih memiliki Agregat 3-1 Untuk lolos Ke babak Semifinal Dan saya harap Mereka tidak bisa Mencetak goal Kali ini Hal ini serangan Dilakukan oleh Change Colleague Berbahaya dari sisi kanan Masih bisa terbut dengan Sangat baik Serangan balik tercipta Kali ini Zondras Mengiring bola Melewati 1-2 penjagaan Sangat bagus sekali Sangat kencang Berbahaya Tidak ada yang bisa Menjaganya Dan Ditackle saja Oleh Flapwood Stop Counter attack Maksudnya apa ya Maksudnya Si Uput tadi Menackle Dengan Sangat bagus Ya itu dia Bahasa Inggris Bingung guys Oke Kali ini FC Buteng mencoba Membalas serangan Dari sisi kanan Umpan ke tengah Ada Edun Hajar Ditackle sangat keras Langsung saja Berbuah kartu kuning Untuk Zondras Tendakan bebas Kembali diberikan Untuk FC Buteng GD doang Mencoba tendakan bebas Tendakan langsung Dan Go Go Menyelamatkan tendangan Yang sangat keras Dari Dirobal Menepisnya dengan Sangat indah Dan sekarang Tidak ada goal Tercipta dari FC Buteng Tendakan sudut diberikan Timo Wener Mencoba Umpan kepada siapa Maksudnya Disundul saja Dan goal Oh tidak Mina Nolley Missed the header Oh tendangan Timo Wener Ternyata Meleset Ya Seperti itu Mungkin Parah guys Saya gak bisa Bahasa Inggris Ampun Tapi ya Sudahlah Saya sudah berusaha Belajar juga Lewat aplikasi Beberapa minggu ini Tapi tetap Masih Blow on juga Mohon maaf Kali ini Saya Akan Belajar lagi Di kirpan Berbahaya dan Goal tercipta Oh Skor menjadi Satu-satu Ini harapan Untuk Chancescolex Menyamakan Kedudukan Dan berharap Mereka bisa Menciptakan Satu goal lagi Untuk Timnya Agar Bisa Lolos Ke babak semifinal Cup musim ini Kali ini Mencoba Menyerang kembali Dan masih bisa dipotong Oleh pemain dari FC Buteng Menit 32 Skor masih Satu-satu Untuk kedua Kesebelasan Agregat masih Tiga-dua Untuk FC Buteng Sedikit masih ada Angin untuk Lolos ke babak semifinal Tapi Tetap saja Waktu masih terlihat Panjang pemirsa Kali ini Eden Hajar Mencoba Umpan kepada Siap Timo Wenner Tendangannya Masih bisa Diblok Dengan sangat Tek Oleh Menit 39 Waktu berjalan Begitu cepat Terima kasih Untuk Dukungannya Dari teman-teman Yang telah menghadiri Pertandingan Yang teramat Penting ini Oh Tackle yang cukup Kelas Oleh John Brass Di menit 41 Tapi Tidak ada Kartu kuning Yang diberikan Tendangan bebas Untuk Change Koleh Berbah Ada Martin Di sana Tendangannya Masih melambung Di atas Mister Gawang Tendangan yang Cukup Bagus Dan Tidak merepotkan Pendaga Gawang Sama sekali Formasi mereka Kita lihat Sedikit berubah Mereka Menurunkan Kuah Back sayap Mereka Lebih ke belakang Dari awalnya Yang tadi kita lihat Bahwa Mereka bermain Sedikit Kedepan Untuk membantu Lini Serang mereka Tapi mereka Sepertinya Bermain lebih aman Kali ini Saya akan Bermain lebih berisiko lagi Dengan mengandalkan Taktik Gigi menyerang Dengan Tapi disini Saya merubah Dari yang awalnya Menyerang dari sisi kanan Saya ubah jadi Menyerang dari sisi kiri Karena saya rasa Mereka akan Menyerang dari sisi Tersebut Guys Kita akan mengelabi Lawan Karena Di awal Leg pertama Disana saya menggunakan Fokus Fokus umpan Dari saib kanan Dan Ternyata Mungkin Manager lawan Tahu Dan mereka akan Menutup ruang Di saib kanan saya Karena disana Ada winner Yang memiliki Kualitas sangat bagus Untuk bisa Memporak perandakan Pertahanan mereka Kali ini FC Buteng Menerima serangan Balik cepat Yang dilakukan Ada Timo winner Tendang Dan Go Luar biasa Tendangan Yang sangat Sangat Keras Dilakukan oleh Timo winner Skor menjadi 2-1 Dan kita Lihat belum Ada perubahan Yang signifikan Dari Siencik Skor menjadi 2-1 Ini sebuah Keunggulan Untuk FC Buteng Dan Saya harap Tim saya bisa Lelos kebobos Semifinal Dengan Keunggulan Ini Berbahaya Kali ini Mereka Melakukan Serangan Balik cepat Dari sisi Sebelah kanan Umpan Kepada Siapa Maksudnya Mengiring bola Apakah Jadi Gol Untuk Menyebabkan Kedudukan Dari Siencik Kolek Mengiring Bola 1-2 Umpan Yang sangat Cantik Dilakukan oleh Pemain Dari Siencik Kolek Berbahaya Di Tendal Sudan Masih Bisa Ditangkap Dengan Sangat Baik Oleh Riyadi Ketika Kita Menghadapi Tim Yang Kualitas Mertanya Lebih Kuat Disini Kita Harus Tetap Berhati Hati Tapi Karena Disini Saya Menempatkan Banyak Pemain Seperti Ini Jika Dirasa Pemain Kamu Tidak Cukup Bagus Jadi Harus Tetap Bermain Aman Dan Alasan Kenapa Saya Menggunakan Taktik Kegih Menyerang Karena Disini Saya Banyak Menempatkan Pemain Yang Bertipikal Menyerang Dan Saya Harap Pemain Saya Bisa Merebut Bola Secepat Mungkin Dengan Gaya Tekanan Tinggi Yang Saya Lakukan Di Bola Asam Agar Mereka Tidak Bisa Mengalirkan Bola Dengan Baik Mulai Dari Area Pertahanannya Sendiri Jadi Kita Memaksimalkan Potensi Tersebut Untuk Mencetak Kebanyak Mungkin Gol Di Babak Kedua Ini Ini Sebuah Filosofi Yang Saya Lakukan Maksud saya Bukan Filosofi Strategi Yang Saya Lakukan Di Babak Kedua Ini Pemirsa Dan Ini Strategi Yang Sangat Berbahaya Di Area Serangan Sebaiknya Tetap Bertahan Ketika Kamu Sudah Merasa Unggul Meskipun Mereka Terus Beruang Kali Menyerang Kamu Karena Mereka Tertinggal Agregat Gol Atau Mungkin Jika Kamu Penasaran Dengan Taktik Dan Cara Saya Menggunakan Taktik Ketika Pertandingan Berlangsung Kamu Bisa Mencobanya Barangkali Sesuai Saya Harap Begitulah Ini Sesuai Dugaan Saya Mereka Langsung Saja Menutup Sisi Sebelah Kanan Tim Saya Dengan Menempatkan Banyak Pemain Di Sektor Tersebut Kita Lihat Formasinya Berubah Menjadi Formasi 3 4 3 Tapi Lebih Condong Dan Berat Ke Sisi Sebelah Kanan Untuk Menutup Timo Werner Ini Sudah Kuduga Pasti Mereka Menutup Sebelah Kanan Karena Mereka Mengetahui Bahwa Timo Werner Yang Memiliki Kualitas Sangat Bagus Untuk Memberikan Umpan Yang Sangat Matang Ditutup Dan Benar Saja Disini Mereka Terkecoh Bahwa Saya Menyerang Dari Sisi Sebelah Kiri Gol Lagi Tercipta Acebo Berhasil Mencetak Gol Acebo Adalah Gelandang Serang Kiri Yang Berhasil Mencetak Gol Ketiga Untuk FC Butang Oke Ini adalah Strategi Yang Cukup Bagus Dan Saya Menikmati Pertandingan Ini Skor Menjadi 31 Di Menit 80 Suatu Keunggulan Yang Sangat Bagus Untuk Lolos Semi Final Cup Musim Ini Agri Menjadi 52 Harapan Baru Muncul Dan Semoga Saya Mampu Mempertahankan Gelar Cup Untuk Ketiga Kalinya Secara Beruntun Oke Kali Ini Saya Memasukkan Pemain Mudah Yaitu Aditama Mengantikan John Rush Di Babak Kedua Tepatnya Di Menit 85 Hakimi Masuk Mengantikan Windu Hal ini Mereka Masih Belum Menyerah Pemirsa Umpan 12 Dilakukan Dari Area Tengah Maksudnya Masih Bisa Dipotong Oleh Pemain Dari FC Butang Serangan Balik Tercipta Aksibo Umpan 12 Dengan Didi Drogah Kedepan Tidak Ada Yang Mengawal Tendang Langsung Dan Goal Skor Menjadi 4-1 Tendangan Yang Luar Biasa Dan Formasi Yang Salah Lakukan Dibaba Kedua Berhasil Mengecek Mengecoh Lawan Hingga Terciptanya Gol Keempat Untuk FC Butang Kalin Luarte Melakukan Pelanggaran Yang Keras Untuk Pemain Dari FC Butang Di 4-1 Ini Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Tim Saya Lolos Ke Semifinal Kak Busim Ini Terima Makasih Banyak Buat Teman Teman Yang Telah Mendukung Pertandingan Ini Sangat Merak Sekali Disini Saya Memiliki Kualitas Yang Lebih Kecil Tapi Jangan Dilihat Kualitas Kamu Bisa Lihat Pembahasannya Di Video Sebelumnya Oke Disini Tim Saya Mampu Mengalahkan Cue Menarik Karena Untuk Posisi Tim Saya Sedikit Lebih Unggul Karena Disini Saya Mendapatkan Banyak Dunggungan Dari Teman Yang Luar Biasa Hebat Dengan 51 Berbanding 49 Persen Dari Tembakan Pemain Saya Melakukan Lebih Banyak Tembakan 19 Percobaan 8 Tempat Sasaran Dan 4 Berbuah Gol Berbanding 11 Tembakan Dari 7 Tempat Sasaran Dan 1 Berbuah Gol Tim Saya Lebih Efisiensi Dengan 50% Efisiensinya Oke Ini pertandingan Yang sangat menarik Dan saya Juga Ngos Ngosan Dan saya Sebenarnya Deg-degan Karena Melawan Tim Yang Sangat Bagus Dari Turki Dan Kita Lihat Untuk Area Serang Atau Attack Jones Kita Lihat Mereka Masih Dominan Menyerang Dari Area Tengah Yang Sebenarnya Area Tengah Saya Malah Lebih Koko Karena Disini Saya Menempatkan 2 Gelandang Bertahan Dan Tetap Saja Disini Meskipun Saya Diwabah Kedua Memberikan Instruksi Menyerang Dari Sisi Sebelah Kiri Tapi Werner Masih Dominan Untuk Menyerang Dari Sisi Kenan Dan Ya Dia Bermain Sangat Bagus Dengan Kemampuan Dribble Dan Dia Juga Pemain Yang Kreatif Untuk Main Off the Match Pertandingan Sendiri Yaitu Didier Droga Yang Mencetak Gol Indah Dari Tendangan Bebas Menit Kesatu Pemain Pengganti Bermain Tidak Cukup Maksimal Tapi Karena Pemain Yang Lain Bermain Apik Dan Bisa Menutup Pemain Yang Kualitasnya Rendah Jadi Kemenangan Dihasilkan Di pertandingan Ini Untuk Permasi Lawan 4 4 2 Dan Kembali Lagi Kita Lihat Bahwa Penjaga Gawang Dari Sien Cukulik Mendapatkan Nilai Yang Sangat Buruh Jadi Harusnya Yang Diganti Adalah Penjaga Gawang Tapi Karena Mungkin Mereka Tidak Memiliki Opsi Yang Cukup Bagus Di Posisi Penjaga Gawang Jadi Yang Diganti Posisi Back Ya Dikiranya Itu Tapi Dia Tidak Melihat Penjaga Gawang Mereka Di Lag Pertama Memang Bermain Tidak Cukup Bagus Terima Kasih Banyak Untuk Coach Garis Coach Tion Coach Serian Pertandingan Kali Ini Terima Kasih Banyak Atas Dukung Oke Itu Adalah Pertandingan Yang Membuat Saya Deg Degan Dan Akhirnya Tim Saya Nolos Ke Semifinal Setelah Di Lag Pertama Susah Payah Mengalahkan Cico Lake Dan Ini Membawa Tim Saya Meraih Kemenangan Brunton Kali Ini 22 Kemenangan 4 Kali Seri Dan Musim Ini Masih Belum Terkalahkan Seperti Musim Lalu Tapi Sayang Sekali Meskipun Musim Lalu Tim Saya Belum Pernah Kalah Tapi Gagal Juara Liga Lagi Apes Dua Musim Berturut-turut Tim Saya Tidak Kalah Liga Tapi Gagal Juara Liga Tapi Tidak Apa-apa Yang penting Tim Saya Mengantongi Trophy Cup Di Musim Sebelumnya Dan Musim Lalu Tim Saya Juga Merai Triple Winner Dan Lawan Yang Akan Kita Hadapi Yaitu Lawan Yang Sekarang Berada Di Liga Yang Sama Yaitu NK Slopona Tim Asal Kroasia Dengan Manajernya Josip Aniks Mereka Menggunakan Formasi 3-2-3-2 Dan Mereka Memiliki Kualitas Pemain Yang Sangat Bagus Dan Saat Ini Mereka Berada Di Posisi Dua Klasemen Tapi Mereka Masih Mengantongi Satu Laga Tersisa Untuk Bisa Menggeser Posisi Puncak Klasemen Dari Tim Saya FC Butang Dan Saya Harap Dalam Dua Pertemuan Nanti Tim Saya Berhasil Mengalahkan Slopona Agar Tim Saya Tidak Dikejar Hantu Lagi Karena Di Musim Sebelumnya Tim Saya Berhasil Menduduki Puncak Klasemen Hingga Pekan Ke 20 Tapi Sayang Sekali Di Pekan Pekan Terakhir Tim Saya Kepleset Tergelincir Dari Puncak Klasemen Hingga Bisa Disalip Oleh Lawan Saya Ketika Itu Sangat Menyakitkan Belum Pernah Kalah Di Liga Tapi Gagal Juara Liga Dan Ya Udah Itu Sangat Menyidikan Mudah Kali Ini Tim Saya Mampu Mengalahkan Slopona Agar Bisa Mengangkat Trophy Liga Musim Ini Dan Bagaimana Perjalanan Tim Teman Teman Di Kompetisi Cup Musim Ini Saya Harap Teman Teman Berhasil Rolos Ke Bapak Semifinal Atau Nanti Bisa Juara Cup Musim Ini Dan Saya Harap Teman Teman Bisa Meraih Semua Trophy Yang Ada Oke Seperti Itulah Yang Bisa Saya Bahas Kali Ini Terima Kasih Banyak Buat Teman Yang Telah Menonton Video Sampai Terima Kasih Banyak Atas Doa Dan Hukum Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Selamat Indonesia